Halo guys, balik lagi di channel diskusian dan kali ini gue mau ajak diskusi tentang game Seven Knights 2. Oke, jadi di server Korea baru aja kedatangan 2 hero baru, yaitu Kagura dan juga Teo. Nah, kalau temen-temen tau Teo nih, dulu pas pertama kali muncul di Seven Knights 1, dia bener-bener OP parah. Jadi orang yang dapet, Teo waktu itu bener-bener hoki, itu akan nge-boost timnya banget. Nah, kalau disini kira-kira gimana ya? Yuk kita cek dulu. Pertama dari skill Kagura dulu, Kagura ini pasifnya adalah increase damage taken by the target by 12%, jadi meningkatkan damage yang diterima oleh musuh sebesar 12%. Lalu skill aktif yang pertama, skill aktif yang pertama akan mengurangi attack power musuh sebanyak 7%, damage reduced by 7% selama 15 detik. Dan juga menciptakan sebuah shield yang mengabsorb damage itu selama 10 detik. Nah, shieldnya itu diambil dari 34% max HP. Oke, skill aktif yang kedua. Kita akan lihat. Skill aktif yang kedua ini meningkatkan critical damage sebanyak 21% selama 15 detik. Lalu skill aktif yang ketiga. Nah, skill aktif yang ketiga ini cukup mengerikan. Ada increase attack speed sebanyak 11% selama 25 detik. Dan juga ini dia, damage immunity. Jadi dia immune to all damage selama 6 detik. Ini cukup imbah sih. Oh iya, Kagura ini tipenya support ya. Jadi dia sebenarnya di backline, tapi kalau melihat skillnya ini cukup mengerikan untuk heater juga ya. Oke, kita akan lihat ultimate-nya. Ultimate-nya meningkatkan ultimate gauge by 27%. Wow. Dan juga menghilangkan semua debuff. Wah, ini support yang wajib banget harus dimilikiin sih ya. Karena emang bisa dibilang skillnya cukup mengerikan. Lengkap banget. Dari shield ada, immune damage ada, decrease damage ada, dan juga menghilangkan debuff juga ada. Lengkap. Ini packet complete. Kita coba lihat dulu dari skill Kagura. Nah, kebetulan di sini gue udah dapet Kagura. Mungkin gue lagi hoki kali ya. Jadi gue udah punya Kagura. Kita langsung coba aja skillnya. Kita akan coba skill 1-nya dulu. Efek dari skill 1-nya. Wow. Ada pedang nusuk gitu ya, guys ya. Keren kali. Lalu kita coba lihat skill 2-nya. Wih. Wow. Efek skill-nya sih mengerikan. Lalu skill ketiga-nya. Wih. Kayak ada bunga-bunga merah gitu ya, guys. Di bawah ya. Lalu kita akan lihat ultimate-nya. Wow. Itu kayak pedang nancep gitu tadi nusuk ya. Itu keren banget sih. Ini lalu basic attack-nya Kagura. Kurang lebih begini. Ya, sebenernya. Kalau kita kebanyakan main Mobile Legends, Kagura biasanya pake payung ya. Tapi kali ini dia pake pedang. Dan keluarin bunga-bunga gitu. Skill 1-nya sih yang menurut gue keren banget. Wow. Ada pedang yang nusuk. Ya, ya, ya. Dan juga skill 3-nya yang menurut gue paling mengesankan sih. Ini dia. Wow. Ada bunga merah keluar gitu. Oke. Berikutnya kita akan cek Theo. Theo. Nah, ini dia Theo, guys. Kita akan lihat dulu dari skill pasif-nya. Skill pasif-nya ini immune to dispel beneficial effect. Jadi, buff-nya dia nggak bisa di-remove. Yang kedua, health does not fall below 10% for 6.2 seconds. Jadi, HP-nya nggak akan turun saat dia menyentuh 10%. Dia nggak akan mati selama 6,2 detik. Kalau teman-teman tahu, ini sama aja kayak jadi zombie dulu di Seven Knight 1. Lalu ada ultimate gauge increase. By 50%. Wow. Ini sebenarnya mirip ultimate-nya Shy ya. Tapi di sini ada di pasif. Nah. Lalu pasif-nya dia juga ini punya delay selama 180 detik. Oke. Kita akan coba masuk ke skill 1-nya. Skill 1-nya punya defense reduce by 15% selama 15 detik. Lalu juga ada paralyze. Paralyze selama 4,7 detik. Dan. Wow. Damage yang diberikan akan meningkat sebesar 30%. Ini mengerikan. Lalu juga ignoring the formation role, group, condition, all apply. Jadi, ini gue kurang ngerti sih. Tapi kalau teman-teman tahu ini maksudnya poin ketiga apa, boleh tulis di komen ya. Oke. Skill keduanya. Skill keduanya akan ignore 40% target defense. Wow. Ini sangat mengerikan ya guys ya. Ignore 40% defense. Berarti ini hero akan sangat sakit sekali. Lalu ada shield juga. Absorb damage for 10 seconds. Lalu juga ada increase all hit chance 9%. Mungkin ini combo kali ya. Gue kurang tahu juga. Oke. Lalu kita akan lihat skill ketiganya. Skill ketiganya di sini ada menghilangkan semua debuff. Oh sorry. Maksudnya menghilangkan semua buff. Musuh. Dan lagi ada ignore target defense sebanyak 40%. Ini mungkin by 6 second maksudnya ya. 40%. Jadi dia punya 2 skill yang bisa menghilangkan. Eh maksudnya dia punya 2 skill yang bisa mengurangi defense. 1 40%. Satu lagi. Oh dua-duanya 40%. 2 skill yang mengurangi defense sebesar 40%. Ini cukup mengerikan sih. Lalu kita akan lihat ultimate-nya guys. Di ultimate-nya ini ada 3 efek. Yang pertama decrease attack speed by 50%. 51,5%. Lalu decrease movement speed by 72%. Ini sih udah kayak jalan di tempat sih. Lalu ada suppressor annihilate. Nah ini kalau dilakukan di boss. Ini akan memberikan damage sebanyak 1500 damage ya. Dan juga musuh nggak bisa ngapa-ngapain selama 14 detik. Lalu kita akan lihat ultimate-nya guys. Nah kalau ini ada 3 efek ultimate-nya. Yang pertama decrease attack speed by 51,5%. Lalu mengurangi movement speed by 72%. Ini sih udah kayak jalan di tempat sih. Lalu suppressor annihilate. Nah kalau ini akan memberikan damage sebesar 1500% kepada boss. Kalau ini diaktifkan kepada boss ya. Dan dia juga nggak bisa ngapa-ngapain selama 14 detik. Imba. Oke tapi sayangnya gue belum bisa menunjukkan skill Teo. Karena gue belum dapet Teo-nya sendiri sih. Jadi itu aja mungkin. Menurut temen-temen gimana? Apakah Teo ini hero yang imba? Teo dan Kagura tadi. Menurut gue sih 2 hero ini cukup imba ya. Kalau Teo ini universal. Kagura support-nya. Dua-duanya ngeri banget. Nah itu dia tadi 2 hero yang baru muncul di Seven Knight 2 server Korea. Ada Kagura dan juga ada Teo. Gimana nih menurut temen-temen? Apakah 2 hero ini cukup OP? Kalau menurut gue sih 2 hero ini gila ya. Ada Kagura sebagai support yang punya paket lengkap. Dan juga Teo yang menurut gue akan sakit banget. Ya kita tunggu aja nanti global gimana mereka berdua ya. Oke mungkin sekian aja video kali ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Sub indo by broth3rmax